Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaryono, Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial. Ingin menyampaikan pesan saya terhadap urusan atau alumni program D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Seperti ketahui, pada hari kemarin, pada tanggal 27 Januari tahun 2022, saya sebagai asesor kompetensi Jabatan Fungsional Surveyora Pemetaan dan dari sana saya melakukan asesmen terhadap salah satu alumni dari D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Vokasi UGM bernama Muhammad L. Nanda Saputro yang akan menginjak kepada jabatan penyelia di Jabatan Fungsional Surveyora Pemetaan dan saya mendapatkan kesan yang luar biasa baik karena beberapa uji kompetensi, mata uji kompetensi yang berdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pemprosesan, pengelolaan, perluasan dan pemindahan terhadap survei dan pemetaan, semuanya dinyatakan sangat kompetensi, di masing-masing memiliki nilai di atas 90 dan itu dalam kategori kualifikasi nilai jabatan fungsional ini dinyatakan sangat kompetensi. Dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh asesi yang bernama Muhammad L. Nanda Saputro ini, saya mendapatkan kesan yang meyakinkan bahwa jawaban-jawaban yang kami inginkan dari pertanyaan dijawab dengan baik dan sangat berdalam dan itu menunjukkan kompetensi yang tinggi dalam jenjangnya, yaitu jenjang penyelia, di mana dia, Saudara Muhammad L. Nanda Saputro ini bekerja di BPKH wilayah 2 Palembang Kementerian Kehutanan. Dan untuk itu, kami berikan selamat kepada program D3 Pengindahan Jauh dan SIK, Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Fokus BPM, yang telah mencetak sokodaya manusia bidang informasi geospasial yang berkompetensi, bahkan sangat kompetensi, dan moga-moga menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang berhasil guna dan berdaya guna. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!